oke bro di video kali ini gue mau share sedikit pengalaman buat kalian yang belum pernah mengalami hard bot lop atau soft break yang dimaksudkan dengan hard bot lop itu adalah hp kalian itu gak ada recovery nya gak ada fast boot nya hp kalian gak nyala di charge juga gak nyala pokoknya kalian tekan tombol power itu sama sekali gak ada kehidupan jadi buat kalian yang belum pernah ngalamin atau yang sekarang ini lagi ngalamin nah di video kali ini gue mau kasih tutorial gimana cara memperbaikinya oke bro ini pengalaman gue tadi siang awal mulanya kayak gini gue mau install custom room viper os dan disitu ternyata gagal kegagalan install viper os itu karena meminta fw nya di update oke semua gue di update lewat twrp sudah sukses dan gue install lagi viper os nya ternyata masih gagal dan disitu masih meminta fw nya itu di update ah mungkin ini room nya aja yang error atau misalkan ada bug nah disitu gue balik lagi ke room rr versi 9 dan ternyata masih gagal disitu ditandai dengan error 07 gue masih penasaran disitu sama gue di coba lagi ternyata masih gagal dan pas gue cek ternyata partisinya itu rusak kerusakan partisi itu dikarenakan firmware update yang gue flash tadi emang gak masuk ke sistem android kalau misalkan partisi kalian rusak setiap kalian install lewat twrp mau itu install room mau install kernel atau mau install tweak pasti ditandai dengan tanda merah atau alias gagal itu artinya hp kalian udah gak bisa di apa-apa nah loh disini yang nonton udah pada panik nih di video kali ini gue mau kasih tip buat kalian gimana caranya memperbaiki hp yang partisinya rusak gak bisa nyala gak bisa masuk tvrp gak bisa masuk fastboot kalian hanya cukup modal pc atau kalian bisa pinjam juga ke temen kalau misalkan gak punya dan disini gue punya kabel dfc atau deep flash cable nah fungsi dari kabel dfc ini adalah kabel yang udah dimodifikasi biar bisa memaksa cpu yang ada di hp kalian itu bisa terkonek ke komputer atau ke pc jadi kalian gak perlu bongkar case belakang buat jumper tuh kadang biasanya ada kontrol kontrol kalau misalkan mau flash itu dia jumper mesin otomatis itu kan harus ngebuka mesin dulu karena hp aroma lavender itu colokan chargernya tipe c jadi ini mirip seperti colokan charger hitasi nah buat kalian kalau misalkan ngalamin kayak gini ngalamin partisinya rusak hpnya mati total gak bisa dihidupin gak ada getar gak bisa masuk recovery gak bisa masuk fastboot kalian jangan panik hp kalian masih bisa dinyalakan dengan kabel modifikasi mohon maaf ya bro kalau misalkan kualitas videonya itu kurang bagus atau kurang baik jadi gak jelas dilihatnya tapi yang penting bisa masih kelihatan ya disini file yang kalian butuhkan cuma ada tiga aja yang pertama adalah mi flash yang kedua adalah OS nya atau firmware yang official yang bawaan pabrik dan yang ketiganya adalah minimal adb fastboot yang versi 143 jadi kalian gak perlu file banyak-banyak cukup tiga ini aja hp kalian udah langsung bisa nyala lagi kalian cari file nya langsung di google contohnya kayak gini kalian searching aja di google kalian tulis firmware xiaomi redmi note 7 atau xiaomi apa tergantung tipe device yang kalian pakai kalau misalkan kalian sudah cari disitu ada urutan paling atas atau nomor 1 nah kalian bisa langsung download rom nya di link official xiaomi disini ada tiga pilihan ada firmware archive ada miui download dan vendor kalian pilih yang miui download nah kalau misalkan kalian sudah klik miui download kalian gulir ke bawah soalnya rom nya ada di urutan paling bawah pas kalian milih filenya kalian jangan salah disitu ada versi weekly ada versi stable kalian pilih yang stable dan untuk tipenya disitu ada fastboot ada recovery kalian pilih yang fastboot dan disitu juga ada versinya terus ada versi android jadi di file ini kalian pilihnya yang global udah global kalian pilih juga yang stable selanjutnya kalian pilih yang fastboot dan kalian sesuaikan mau versi android berapa dan untuk ukurannya juga sudah tersedia disitu ada yang 2,9 ada yang 2,6 untuk mi flash nya kalian juga bisa download di google kalian cukup ketik aja mi flash kemudian kalian enter nanti linknya ada di urutan paling atas atau nanti linknya juga bakalan gue siapkan di deskripsi biar kalian tinggal comot aja secara gratis kemudian kalian gulir ke bawah dan ketik download xiaomi nah disitu ada beberapa versi ya semakin atas itu versinya semakin baru dan ini dikhususkan buat pc yang sudah 64bit oke selanjutnya kita ke bagian eksekusi yang pertama-tama kalian harus menjalankan dulu driver nya untuk menjalankan driver nya juga gak begitu sulit kalian cukup ketik next, next, next dan nanti juga bakalan beres atau kalian bisa ikutin tutorial yang ada di video soalnya sama dan disini udah finish kita ketik oke kalian bisa menjalankan atau bisa juga gak di jalankan soalnya ini gak dipake yang penting driver nya itu udah masuk dan untuk yang selanjutnya kalian ekstrak bagian firmware nya kalian harus ekstrak firmware nya itu ke drive c jadi jangan ke drive yang lain soalnya misalkan kalau kalian ekstrak firmware nya itu ke drive yang lain bakalan gagal pas flash di bagian mi flash kebetulan firmware nya sama gue udah di ekstrak dan kita lihat isinya siapa tau disini ada yang penasaran isi dari firmware original dari xiaomi disini folder-folder buat flash dan kalau kita masuk ke bagian image nya itu benar-benar banyak file kecil jadi kalian jangan salah download ya kalau misalkan kalian download terus kalian ekstrak nah isinya itu harus sama seperti yang ada di video kalau misalkan gak salah itu file ekstensi nya itu tgz bukan zip dan untuk langkah yang selanjutnya kalian install mi flash nya kalian install mi flash itu sama seperti kayak install driver jadi kalian gak dikasih pilihan apa-apa cuma tinggal klik next aja nanti bakalan muncul di bagian drive c disitu ada folder mi flash selanjutnya kalian bisa pergi ke bagian aplikasinya aplikasinya itu ada di dalam kalian cukup buka dan untuk tampilan mi flash di pc 64 bit itu kayak gini jadi gak jauh beda sih seperti mi flash yang ada di pc 32 bit cuma kalau misalkan di pc yang 32 bit itu masih beta aplikasinya jadi belum stabil jadi kalian tinggal pilih os yang udah kalian ekstrak tadi di c nanti file nya bakalan muncul di bagian atas untuk bahan-bahan yang di pc sudah disiapkan disitu firmware nya udah mi flash nya udah nah misalkan untuk penampakan lebih dekatnya karena ini screen recorder nya ini agak-agak ngebak soalnya layarnya itu cuma sepotong kayaknya ini harus pakai modul magisk fullscreen nah disini ada untuk flash dan ada untuk refresh dan untuk yang sebelah kirinya itu adalah os yang tadi kita pilih waktu di awal dan selanjutnya langsung aja kita eksekusi kita colokin dulu aja usb nya ke cpu karena ini kabel nya udah dimodifikasi jadi kita tinggal dicolokkan aja kita tekan tombol bawah kemudian tahan tombol power sambil nyolokin usb nya kalau misalkan udah terhubung kalian bisa cek di bagian mi flash kalian ketik refresh dan disitu ada angka-angka berjajar secara acak yang artinya itu udah connect tapi kalau misalkan disitu gak ada kolom dan gak ada angka secara acak itu artinya usb belum tersambung itu biasanya kendala dari driver selanjutnya kalian tinggal ketik aja flash dan kalian tunggu 5 sampai 10 menit sambil nunggu gue mau jelasin kalau misalkan bootloop itu dibagi menjadi 3 yaitu light bootloop, medium bootloop, dan hard bootloop nah kalau misalkan light bootloop itu kalian restart atau cabut baterai juga hape udah nyala normal kalau medium bootloop adalah mentok di logo tapi kalian masih bisa masuk ke TWRP atau ke fastboot jadi masih bisa diperbaiki tanpa pc tapi kalau misalkan hard bootloop atau softbrick itu tingkat berat bootloop ini paling parah soalnya kalian gak bisa masuk fastboot gak bisa masuk TWRP dan hape pun gak nyala sama sekali dan yang ada di video ini termasuk hard bootloop atau softbrick nah disini udah mau selesai dan disini hape nya udah nyala normal lagi karena udah selesai di flashing disini terlihat sukses nah buat kalian yang mengalami kendala yang sama kalian gak bisa masuk TWRP kalian gak bisa masuk fastboot hape kalian mati total ditekan tombol power juga gak ada getar kalian bisa memperbaikinya dengan cara yang ada di video ini jadi gimana bro cukup mudah kan cara mengatasi hape android hard bootloop atau mati total gak ada kehidupan sama sekali kalau misalkan hard bootloop aja bisa diperbaiki dengan cara mudah gimana dengan medium bootloop itu hanya sebuah garam kalau misalkan buat para oprek gas jadi jangan pernah takut sama yang namanya bootloop karena bootloop itu adalah resiko tanpa bootloop kita gak akan bisa tahu tanpa bootloop kita gak akan bisa belajar daripada kalian harus pergi ke counter dengan biaya yang wah lumayan banget mendingan buat beli beras dan lu tanem tuh di kebun orang bilang aja sama yang punya tanah minjem buat tanam beras nah kalau misalkan udah panen lu kan bisa jualan beras duitnya lu kumpulin dan lu beli hp razor atau rogpon jadi kalian gak perlu lagi channel ini buat otak atik modul karena hp lu aja udah jadi sultan paling pas kalian pegang rogpon atau pake razor gue cuma bisa nunduk aja bro iya nunduk soalnya gue ada di pesawat sekalian jatuhin lu bom nuklir pas hp nya pada kentang aja pada mampil pada nonton eh hp nya udah jadi sultan see you goodbye oke dan lanjut lagi ke topik karena disini gue gak suka banget dan gue gak demen banget sama yang namanya room MIUI jadi disini langsung gue pasang custom TWRP disini sama gue dipasang recovery biar gue bisa loncat lagi ke custom room RR atau mungkin gue bisa loncat lagi ke room lain biar gue bisa kena lagi yang namanya partisi rusak dan gue harus ngeplus lagi oke itu kerjaan soalnya kalo misalkan menurut gue gimana ya kalo misalkan pake custom room UI nah sedangkan gue itu main game perasaan kurang maksimal banget perasaan itu performanya kayak yang nyangkut banget perasaan kayak yang nahan banget jadi itu alasannya gue harus pindah custom room dan disaat gue pake hp apa aja entah itu redmi note 7 atau redmi note 3 atau dulu juga gue udah pernah pake redmi 3 itu pasti gue langsung loncat ke custom room jadi buat kalian yang hp nya belum di root hp nya belum di ubl sebenernya gak ada salahnya juga kalian ubl gak ada salahnya juga kalian root soalnya hp yang udah ubl dan udah root belum tentu itu rentan sama virus juga tapi kalo misalkan dari saran gue hp yang udah di root hp yang udah di ubl itu malah lebih gampang dinyalainnya dibanding yang masih terkunci kalo misalkan ngebahas tentang segel atau misalkan garansi meskipun hp kalian mati total atau mungkin soft break itu dikarenakan ulah sendiri kalian minta garansi ke pihak Xiaomi juga itu gak akan bisa diturutin kalo misalkan itu perusakannya aja lo yang bikin oke sepertinya videonya sampai disini dulu soalnya udah selesai semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian bisa nambah ilmu bisa ngatasin yang botlob dan so sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati